Halo teman-teman, welcome back with me Gunsin in sandbox video. Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Gunsin di game Pixel World. Yo, Pixel World again teman-teman, Pixel World everyday. Jadi di video sebelumnya kita udah membahas sesuatu yang agak cukup rumit. Jadi di video kali ini gue bakal merubah itu semua dan gue bakal membuat Pixel World lebih fun teman-teman. Yang dimana, seperti judulnya, gue akan mengangkat series baru yaitu adalah Dedebia. Kenapa Dedebia ini bisa jalan teman-teman? Kenapa Dedebia ini bisa bangkit lagi? Buat teman-teman yang gak tau, Dedebia adalah dalam donation box isinya apa gitu. Itu udah pernah gue buat teman-teman di game sebelumnya. Dan hari ini gue bakal buat lagi. Triggernya adalah, waktu itu kan disini itu ada gue taruh donation box teman-teman di bawah sini ya. Donation box ini itu, awalnya itu gue set minimum realitinya itu di common, uncommon atau common gitu. Terus gue iseng, gue ambil semua, gue ganti ke ultra rare. Nah, kalian bayangin setelah gue ambil ke ultra rare, siapa 3 orang ini? Ada Sans Gigi, ada Deiru, dan ada Surf Underscore WXZ. Kenapa orang ini naruh disini untuk donation box-nya gitu? Maksud gue, ya lu ngapain gabut banget? Apalagi nih nemean Lionhelm ini, gue gak tau juga bro. Coba kita ambilin dulu semuanya ya. Jujur untuk harganya gue gak tau, tapi item nemean Lionhelm ini tuh legend. Kita liat teman-teman, untuk harganya item yang dia kasih berapa ya untuk yang terakhir ini. Harganya itu di Rp26.000. Last trade-nya Rp29.000 atau Rp30.000 lah. Untuk average-nya rata-rata di Rp26.229. Bitcoin teman-teman. Bayangin siapa orang-orang itu yang iseng buat naruh item di dalam donation box yang ada di Worte Gunsin. Gue bingung. Karena waktu itu sempat gue gak tau ada item itu. Yang ngasih tau adalah teman-teman dari Discord. Jadi gue cukup-cukup ngerasa aneh banget kalau misalnya hal itu bisa terjadi teman-teman. Ada orang-orang yang ngasih barang ke gue. Oke, langsung aja kita bikin dalam donation box isinya apa. Tapi sebelum itu mungkin disini ada yang bertanya kenapa nama tag di klien gue itu bukan S-I-I-N tapi S-L-N. Jadi sedikit informasi kalau misalnya gue pengen ngerubah lokasi world klien gue ke tempat yang lebih public. Buat umum. Buat teman-teman yang lain. Bukan bareng sama world personal gue teman-teman. Bukan bareng sama world yang gue biasa buat ngonten. Tapi ternyata untuk mengindahin klien world itu gak bisa. Kita harus membuat itu dari awal. Jadinya disini klien itu dari awal lagi teman-teman. Dan disini yang megang bukan gue. Melainkan teman gue yang ada di Discord. Itu hard. Dia megang sebagai leader. Dan disini masih ada juga beberapa slot. Yang kalau misalnya kalian mau gabung kalian bisa gabung. Buat teman-teman semua yang udah gabung dan gue kick. Tunggu sebentar. Nanti setiap naik level gue bakal invite-in lagi orang-orang yang udah join terlebih dahulu. Baru gue terima dari luar. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalnya sekiranya kalian adalah pekerja keras. Kalian bisa kontribusi sebanyak-banyaknya. Gue butuh banget bantuan kalian. Kontribusinya disini kontribusi XP ataupun gems. Kalian langsung kabarin aja. Kalian orang yang gak perhitungan dan mau membantu. Ya silahkan bro. Mana tau gitu kan. Kalian bisa sampai level 10 dan ya suatu kebanggaan. Apalagi kalau misalnya menurut gue ada something yang bisa gue bikinin. Satu program atau satu series langsung aja. DM ke Discord gue. Yang linknya ada di deskripsi. Oke kita skip aja teman-teman. By the way untuk Dedebia itu pernah gue buat videonya kalau gak salah ada 3 atau 4 ya. Ya kalian liat lagi disini. Kalau misalnya ada 3 berarti ada 3. Kalau ada 4 ada 4 gitu. Nah untuk lama worldnya. Seperti biasa awalnya itu kan namanya Gun Shin Dedebia teman-teman. Kayak gini. Oke Gun Shin Dedebia. Tapi kayaknya terlalu panjang gak sih? Gimana kalau misalnya dari game sebelumnya. Kesini kita modifikasi. Jadi gue bakal ngerubah ke Shin Dedebia. Jadi Gunnya itu dihilangin. Tinggal masukinnya Shin doang teman-teman. Oke kita create. Terus ke forest aja terlebih dahulu. Setelah itu tinggal kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu ya. Oh bentar. Harus di lock dulu teman-teman. Oke teman-teman. Udah selesai untuk break clear worldnya. Yang dimana sekarang saatnya kita membuat fondasi atau membuat bangunannya teman-teman. Setelah beberapa menit nge-clear. Ternyata masih sama. Sama yang dulu nge-clearnya gak terlalu cepat. Gak terlalu lama juga kalau pakai FOB. Tapi kalau dulu itu kan worldnya masih flat. Jadi gak ada bangunan-bangunan. Gak ada pohon-pohonan. Gak ada apa sih batu-batuan. Menurut gue ini lebih variatif. Tapi jadi mempersulit asli. Karena bangunannya itu gak simetris. Kanan sama kirinya itu beda. Kadang ada pohon yang lebih tinggi. Kadang ada pohon yang rendah. Kayaknya ini masih ada pohon yang belum gue break deh teman-teman. Masih ada deh di sebelah kanan atas. Kalau gak salah ya. Masih ada harus ya. Pakai jetek terlebih dahulu. Terus kita bikin di sebelah kanan atau sebelah kiri tadi ya pohonnya ya. Oh ini sebelah kanan. Bener kan? Tuh. Gak simetris bro. Masih ada yang terlalu tinggi gitu loh. Tapi yaudah lah. Tinggal di break aja sih. Gak usah ngeluh tinggal break doang. Gampang aja. Ngapain ngeluh. Oke kelar teman-teman. Saatnya balik ke habitat awal. Di sini kita bakal pindahin portal ya teman-teman. Gue bakal pindahin portal. Ini sebenarnya jangan ditiru. Tapi ini cukup nekat. Gue hancurin di sini. Karena padahal sebelumnya ada modder gitu. Di video sebelumnya ada modder. Eh masih ada pohon yang belum hancur ternyata. Yang apapun terkita hancurin. Kemarin ada modder. Sekarang nekat banget. Gue usahin buat mindahin tanpa pengaman. Itu gak ada pengaman sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba ada modder. Ada orang iseng gitu. Yaudah world gue bakal hilang gitu. Karena gak ada pengamannya. Yang gimana ya. Menyenangkan ternyata ya. Olahraga jantung guys. Sekarang gue bakal coba untuk menghitung dulu. Tengahnya ini kan ada 100 ya. Kalian sampai kiri ya. 1, 2, 3. 13, 4, 4. 50 disini. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 4. 80 ya guys ya berarti ya. 80 ya. Gak ada ini teman-teman. Gak ada 100 ya. Disini tuh sampai 40 doang. Dan saatnya kita pindahin portalnya. Gue pindahinnya bakal yang di atas ini. Oke. Setelah itu kita bikin platform teman-teman. Gue bikin platform gak terlalu besar ya. Bikin 4 dulu ke kanan. 4 ke kiri. Terus untuk blocknya gue bakal taruh disini snow aja. Oke. Setelah itu taruh pintu disini. Dan taruh torch teman-teman. Oke. Tandanya kalau misalnya lampunya mati. Berarti udah ditutup. Tapi kalau lampunya hidup. Berarti tandanya udah dibuka. And then disini itu ada donation box ya teman-teman. Oke. Ada 25 donation box. Kira-kira 25 donation box ini. Kalau gue hitung. Bisa sampai mana. Kita hitung dulu ya teman-teman. Biar nanti gak ada kelewatan. Karena harga donation box ini tidaklah murah untuk Gunsin. Oke teman-teman. Gue udah menghitung perkiraan gue disini. Ini kita tambah lagi untuk platformnya. Terus. Ini kita kasih satu block disini teman-teman. Satu block. And then disebelah kanan satu block. Terus pintu. Ini buat gue keluar aksesnya. Baru disini kasih satu platform. Oke. Satu platform. Oke. Dan udah bisa mulai taruh donation boxnya disini. Satu. Dua. Ini bocor ya? Oh iya. Ini bocor ya? Oh ini gak nge-block guys. Lupa gue. Karena ini gak nge-block. Jadi kita ubah dulu. Kita tarik dulu ya teman-teman ya. Gue balikin lagi donation boxnya diambil. Donation box yang diambil. Berarti desainnya desain baru guys. Yaitu. Gue bikin ke kiri itu ada 6. Terus yang disini itu 3. Yang di atas ini itu taruh 2. Totalnya kan di bawah ini 5. Di tengah itu 3. Di atas 2. Berarti 10. Yang di samping itu juga sama guys. Kita hancurin. Kita bikin 6 paling bawah. Atas 3. Atasnya lagi 2. Ini udah 4, 5, 6. Udah simetris. Taruh 2. Berarti totalnya 20 kan? Kiri 10. Kanan 10. Benar kan? Nah gue ngeliat ini masih kurang simetris teman-teman. Kurang kiri. Jadi kita agak rombak sedikit ya. Coba untuk rombak sedikit teman-teman. Ini harusnya disini. Jadi mulai dari. Taruh disini 1, 2, 3, 4, 5. Benar. 3 di atas. Yang di atas ini. Taruh 2. Oke. Berarti yang di sebelah kanan juga dirombak. Ini totalnya ada 20. 5 lagi taruh dimana? 5 lagi gue bakal taruh teman-teman untuk disini. Di atas sini. Ini bakal berbeda untuk clarity-nya. Jadi donation boxnya itu ada disini. Gue taruh seperti ini. Terus taruh 3. Taruh 2. And then 5 di atas. Balik lagi di samping ini. 2. 3 di sini. 4 di bawah teman-teman. Nah seperti ini. Setelah itu baru kita kasih disini itu. Oh kasih ini dulu. Plet dulu. Kasih plet. Terus gue kasih pintu. 2 aja cukup. Terus kasih block. Buat ke atas. Nah. Segini lah ya. Buat nutup ya teman-teman ya. Ini segini. Bawahnya ini bakal ada plet. Sini. 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 Oke. Seperti ini. Nutup. Nice. Pintu 2. Sama meta platform. Oke. Udah beres teman-teman. Nah sekarang kita nyetting untuk rarity-nya. Jadi paling awal ini. Ini kan soalnya ada berapa sih? 3. 10. 19. 20. 20. Ada 20 teman-teman. Minimum rarity-nya bakal gue setting ke yang di sebelah kiri ini. Ini rare. Ultra rare. Legendary. Legendary plus. Nah niatnya gue gini. Kita bakal bikin beberapa sesi teman-teman. Kita bakal bacain. Kita bakal liatin donation box-nya itu dari paling yang kecil sampai paling besar. Dan itu kita lihat juga nanti di top globalnya siapa yang bakal menjadi top donatur di scene Dede Bia teman-teman. Jadi yang paling kiri ini kita kasih di uncommon atau rare ya. Rare aja deh. Kayak rare. Barang-barang rare udah banyak juga muncul. Kayak rambut yang gue pakein aja ini masuknya rare teman-teman. Padahal rambut itu cukup lumayan gampang untuk dicari gitu. Jadi oke kita masukin yang bagian bawah ini rare semua ya. Rare. Rare. Next rare. Ini juga rare. Terus ini rare juga. Ini rare. Ini rare juga. Yang di atas ini 2 ini kan sisa 2. Ini kita taruh yang lumayan tinggi teman-teman di atas rare. Yaitu adalah ultra rare. 2 ultra rare. Oke. Terus kita skip dulu ke kanan. Rare. Rare lagi. Rare. 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 Rare rare. Rare. And the last one rare. Dan di atasnya taruh di ultra rare. Ultra rare. Nah baru di semping kanan ini kita taruh untuk legendary. Kedua itu legendary. Kita skip langsung ke 4. Legendary. Dan disini legendary. Terus di tengahnya adalah legendary plus. Oke. Legendary plus. Nah jadi paling kiri ini bawah yang pertama sama kedua itu rare. Di atasnya ultra rare. Kanan juga seperti itu teman-teman. Terus yang di atas ini adalah top tiernya. Itu ada legendary biasa dan legendary plus. Jadi gue penasaran apakah legendary dan legendary plus ini bakal bisa terisi atau enggak. Gue bingung. Tapi kalau dilihat dari yang sebelumnya. Tadi kan gue sempat dapet nemean lion helm ini dari SRV ya namanya ya. Kalau nggak salah. SRV underscore something lah. Ini tuh legendary bro. Padahal gue nggak ada ngebuat eventnya gitu. Gue nggak ada ngebuat programnya. Tapi ada yang naruh nemean lion helm. Jadi kalau legendary kayaknya masih masuk akal gak sih. Tapi itu gue nggak tau sih. Gue nggak bisa berpikir apakah bakal ada legendary masuk atau tidak. Jadi kalian yang memutuskan. Dan menurut gue kalau legendary plus ini susah teman-teman. Ini bakal seperti itu terus. Jadi di saat kalian melihat donation box lain ada isinya. Donation box yang di tengah ini sepertinya tidak bakal ada isinya teman-teman. Karena donation box yang di tengah ini udah pasti tidak bakal ada yang isi. Sebab ya itu legendary plus bro. Legendary plus itu bukan sesuatu item yang gampang untuk kalian cari gitu. Jadi ini sangat-sangat sulit untuk ya kita lihat lah nanti seperti apa. Dan juga buat teman-teman semua. Setiap gue melakukan gun scene ddb ya. Gun scene di dalam donation box isinya apa. Tapi kita ganti ke menjadi scene teman-teman. Scene ddb ya. Scene di dalam donation box isinya apa. Itu bakal ada namanya challenge teman-teman. Ada challenge ya. Jadi ketika gue mencapai suatu pencapaian. Let's say kalau dulu itu kan satu diamond lock. Mungkin disini kan gak ada lock-lockan. Adanya bitcoin. Menurut kalian apakah kita taruh pencapaiannya dimana? Entah itu di 10.000 bitcoin, 50.000 bitcoin, atau 100.000 bitcoin, atau 1 juta bitcoin. Hmm. Kalau gue pikir kayaknya di 100.000 bitcoin, atau 500 bitcoin, atau 1 juta. Kalian komen di bawah berapa bitcoin baru kita melakukan challenge-nya. Dan untuk challenge-nya dari teman-teman juga kalian komen di kolom komentar di bawah. Yang paling ramai, yang paling banyak disetujui, bakal gue ikuti bro. Oke? Tapi jangan lupa. Jangan melakukan yang merugikan orang, atau yang tindakan ilegal ya challenge-nya ya. Karena gue tidak bakal melakukan. Misalnya, contohnya. Kalau misalnya, dapet 500.000 challenge-nya bakar satu ban di jalan raya. Wah, enggak dong bro. Kata gue mau demo apa? Enggak ya, enggak kayak gitu. Tapi kayak misalnya, makan pisang pake kecap. Nah, kalau kayak gitu-gitu itu masih oke lah. Masih challenge-challenge yang masih masuk akal lah. Atau main pixel warp tanpa ngelihat. Kayak gitu lah, kurang lebih lah ya. Atau misalnya terakhir kayak ngebantuin 100 orang newbie gitu. Bisa juga seperti itu, teman-teman. Oke? Jadi kalian tinggal komen aja di kolom komentar di bawah. Untuk warp-nya sendiri itu ada di scene DDB ya, teman-teman. Selama obor ini nyala, tandanya pintu itu udah dibuka, teman-teman. Tandanya pintu ini bisa diakses. Jadi buat teman-teman, siapapun yang kalau kalian pengen berpartisipasi dalam scene DDB ya. Langsung aja datang ke world scene DDB ya. Dan kalian tinggal isi dimanapun itu. Bawa bebas guys. Mau yang sebelah kiri yang ultra rare, yang rare. Ataupun kalian ada yang legendary plus. Silahkan, gue mah. Tapi menurut gue untuk legendary plus enggak mungkin sih. Kalau legendary masih oke lah. Tapi legendary plus kayaknya enggak mungkin. Terus, selanjutnya terakhir adalah hasil semua yang didonasiin ini kemana. Ini bakal gue alokasiin ke beberapa aspek. Yang pertama, ini siapa? Ini siapa sih? Ini bisa di-ban enggak ya guys? Enggak bisa di-ban loh. Sumpah, ini orang enggak bisa di-ban bro. Itu apa sih? Itu apa sih? Kalian ada yang tahu enggak? Itu apa sih? Aneh banget. Pokoknya gitu teman-teman. Ini bakal gue alokasiin ke 3 aspek. Yang pertama itu bakal ke komunitas. Yang kedua itu bakal membantu progress Gunsin. Dan yang ketiga itu adalah untuk konten, teman-teman. Jadi, gue ubah. Yang pertama itu buat progres. Yang kedua itu buat komunitas. Yang ketiga itu buat konten. Komunitasnya maksudnya kayak clan, kalau misalnya gue bikin event, gue mau bikin something, acara buat seru-seruan di pixel clan gue gitu. Ataupun buat clan yang lain juga. Kan butuh bitcoin atau butuh modal teman-teman. Nah, itu bisa gue dapetin dari sini juga. Jadi, kalian enggak usah risau, enggak usah takut. Kalau bakal gue alokasiin kemana, ya ke 3 aspek itu. Jadi, mungkin segitu aja teman-teman untuk video pixel world hari ini dalam rangkaian scene dede dia. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget dikecil tombol like-nya. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Oke, gue Gunsin. Sampai jumpa di video pixel world selanjutnya. Bye-bye. See you next time. See ya.